Presiden Amerika Serikat Joe Biden melanjutkan lawatannya di Timur Tengah. Usai mengunjungi Israel, Joe Biden akan bertolak ke Saudi Arabia dan dicatwalkan akan bertemu dengan Raja Arab Saudi, yaitu Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Joe Biden dicatwalkan akan tiba di Jeddah pada Jumat sore waktu setempat setelah bertolak dari Tel Aviv. Ini menjadi kunjungan pertama kali Biden ke Arab Saudi semenjak dirinya dilantik sebagai Presiden di awal 2021 silam. Hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi pernah memanas, antara lain dipicu terkait kelepterlibatan Arab Saudi di Perang Yaman dan juga kematian jurnalis Jamal Khasogi yang diduga dilakukan oleh petinggi Arab Saudi. Biden sendiri pada masa kampanye Presiden pada tahun 2020 silam pernah menyebutkan Arab Saudi sebagai negara pariah. Namun kondisi ini berubah seiring dengan meningkatnya kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam kolom opini di The Washington Post, Joe Biden menyebutkan babak baru hubungan Amerika Serikat tengah dimulai demi melawan hegemoni Rusia dan China. Terima kasih telah menonton!